subscribe ya Halo lagi kembali lagi bersama dengan saya Dwi dari TXT dari digital ya kita hari ini collab lagi dengan e-commerce ya kita sudah biasa bahas nanti kita marketing everything about digital kita marketing kita akan cover di sini di video terakhir kita bahas nangpet versus organik ya sekarang kita PSP sana kirinya 22 lagi emang kita suka ngadu ya ini sukanya mengadu hewan selusi kalau kita bisa menentukan gitu ini sama ini lebih enak mana kita tahu ini sama ini kira-kira kelebihan kekurangannya apa gitu kan kita jadi lebih lebih apa lebih pakem atau lebih yakin atau memilih kemarin kemarin versus organik Sekarang kita sama-sama paid ini ya coba kita beda aja yaitu petes-petus QL Tokyo opening leader atau influencer marketing mending mana ya ini Apakah Apakah akan seperti kemarin ya yang kita case by case juga coba mungkin petersus QL kalian pada pilih apa ya ya sama kayaknya ini ini pertanyaan nih kenapa lu udah bayar QL dan postingan QL itu loop lagi bisa nggak bisa tergantung dari perjanjiannya kan kenapa bisa kayak gitu berarti ini agensinya nggak percaya masih keweli enggak gitu kan memang memang itu additional value additional value dari QL nya karena kalau lu adsense berarti dia akan tayang keluar domain lu gitu ya iya iya sama aja sama aja kalau kalau terbukti bisa jadi kasus gitu kan nanti dia omongin kok ini enggak mengizinkan yang untuk di adsense lu kenapa kok kalian adsense gitu karena memang memang beda kita akan membahas tentang domain nanti ya Nah sebelum itu kita akan bahas dulu nih basic-nya dulu ya apa itu QL kalau apa itu pet kan kemarin sudah ya peters itu ya oke nge-ads tapi di Instagram di TikTok di YouTube itulah kita nge-ads Nah kalau QL nya apa ya ini salah satu profesi yang nge-hit juga ya di kalangan anak muda di kalangan Gen Z bahkan bahkan kita sendiri juga sering bilang Influenza sih karena saking kadang saking ada self-proclaimed Influencer gitu kita ngomong Influenza sama seperti seperti bisnis pada umumnya di industri pada umumnya tidak tidak 100% orang yang berada di industri tersebut sincere gitu tidak 100% orang yang ada di industri tersebut ya beneran menjalankan industri itu dengan baik ya dan itu juga terjadi di influencer tapi yang jelas kalau secara secara clear pengertiannya secara easy pengertiannya influencer itu orang-orang bisa menginfluence orang bisa mempengaruhi orang bisa menggiring opini dari masa yang disebut sebagai influencer ya kan dan sebagai opini leader Kenapa karena orang-orang mendengarkan opini dia dia adalah pemimpin dari opini tersebut begitu dan disini sudah kelihatan ya fungsinya apa kita coba masuk kita coba masuk bandingin dulu nih ke fungsinya dari pet ya kan kelebihannya dari peters kelebihan dari peters ini sebenarnya tidak ada kontrak gitu loh enggak ada kontraknya tidak ada kontrak terus bisa dilakukan kapanpun dimanapun semaumu ya kan budgetnya juga scalable kalau di QL itu tidak scalable Influenza ini nggak bisa kamu naik turunin saya anakmu sudah ada SOI nya sudah ada redcard nya nggak bisa dinaik turunin kalau di ads tidak begitu ya kan bergantung pada bidding bidding yang lagi mahal kamu bisa matiin bidding lagimu lalu bisa naikin budgetnya memang se-easy itu nah mungkin kita ambil contoh case yang kita pakai pd ini kita mau pakai industrinya properti nih real estate Oke industri rumah Nah bisa kita jualan rumah gitu jualan rumah tapi kita mau nge-highlight lokasi atau meng-highlight location dari rumah tersebut properti tersebut jualan ini kita bisa pakai ads pakai peters aja bisa juga bisa sampai begitu apakah dengan dengan begitu tidak perlu pakai QL jadi last relevant ya sebenarnya fine tapi agak apa ya kayak sudah diminishing reton gitu kalau sudah pakai peters itu sudah sudah oke kamu pakai tambah nambah QL dari kamu nambah effort tapi returnnya tidak akan setinggi itu karena case-nya di sini adalah kamu jualan rumah jualan real estate jualan property tapi kita pakai sudut pandangnya itu misalnya location lokasi terletak di sini begitu tetapi akan beda nih kasusnya ini sekarang kita akan bicara tentang kelebihan QL kelebihan QL dibandingkan dengan peters salah satu kelebihan utama dari QL adalah emotional bond ikatan dari emosi siapa ya dari QL itu sama audiensnya dong sama fansnya karena dia nambahnya QL maka fansnya dia akan mempercayai opini yang dia kasih makanya kalau ada QL ada orang yang self-proclaim sebagai QL tapi jadi tidak bisa drive opinion dari fansnya dari followersnya itu berarti bukan QL bukan influencer tidak dilihat dari jumlah followers pasti ya dari kemampuan dia untuk nge-drive nge-drive untuk influence orang-orang untuk ngikutin opini nya dia itu dia ngomong apa orang-orang percaya dia ngomong apa dan pasti dari sini sudah kelihatan case-nya apa case-nya adalah ketika kamu mempromosikan sesuatu message-nya harus dibawakan oleh orang yang memiliki authority disitu contohnya kita ngambil dari real estate lagi kita mau jualan rumah tapi pakai sudut pandangnya nilai investment nilai investment penghitungan nilai investment kalau dibawakan sama brandnya ya jelas bakal turun banget atau otoritenya memang tuh brandnya invest juga tapi gimana kalau dibawakan oleh seorang pakar investasi real estate dia bisa ngitung hitungannya dia memang akurat ya memang memang investor real estate dan portfolio dia investor real estate semua ya itu di belakang layar terjadinya tapi kan kelihatan di depannya kan begitu lebih depannya kan dia emang jago dan memang dia diperhitungkan di industri itu akan berbeda dong itu kita mau bikin itu kalau misalnya brandnya bikin itu ngitungan sendiri itu sudah bisa di-add ya apa sih jatuhnya kayak self-proclaim tapi jika dibawakan oleh QL dibawakan oleh influencer akan berbeda akan berbeda apa persif ya dari audience nah disitu sudah kelihatan berbedaannya apa dari as dan QL bedanya utamanya dari emosional pun ya kan dimana kalau kamu butuh butuh menunggang influencer butuh divalidasi oleh otoritasnya influencer maka kamu butuh QL marketing memang kan lebih butuhkan QL marketing daripada pakai ads ini juga biasanya juga terjadi di dunia beauty ya di industri beauty atau di industri fashion di industri produk-produk high-end itu biasanya mereka juga sangat-sangat sangat-sangat bergantung lebih bergantung pada QL bahkan ketimbang bad ads bahkan mereka pakai bad ads-nya pun ya materinya ada influencer-nya ada artisnya ada ada QL-nya ada sosok yang diperhitungkan lah pokoknya kenapa ya itu emotional bond dia mau menarik orang-orang 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 itu biar dia pengen menjadi sosok ini nih sosok yang ditampilkan sama brand-nya begitu berarti kalau gue pengen goals gue adalah check out atau conversion mendingan gue pakai QL daripada ads kembali lagi mesejnya apa mesejnya harus harus ditunggangin oleh si influencer atau enggak harus bisa diarahkan ke oleh influencer atau enggak mesejnya jadi mesejnya apa dulu yang harus yang harus kita tayangkan ke audiens dan maka mesejnya itu harus dibawakan oleh orang yang mereka authority atau enggak kayak contoh mungkin kalau di industri digital marketing kayak jualan tools misalnya jualan tools mesejnya adalah tools ini bisa membantu tracking pipeline atau tracking prospek ya kan itu kan mesejnya harus dibawakan oleh digital marketer harusnya ada digital marketer sudah pernah pakai itu sehingga beneran berasa sehingga beneran berasa beneran berasa kalau ya ini sangat-sangat membantu sekali untuk tracking aku sudah merasakan gitu dan sebagus ini bedanya sudah jelas dan ini akan disampaikan oleh orang yang oleh orang yang tiap hari urusan dengan digital marketing urusan dengan sales urusan dengan tracking itu kevalidit orang-orang juga sudah percaya karena apa sebelum sebelumnya dia juga melakukan itu dan mereka dan si orang digital marketer ini sudah ngomong di sosmed karena orang-orang juga sudah melihat gitu capability dari QL digital marketing ini nah dibandingkan dengan mesej yang lain misalnya mesejnya apa nih mesejnya adalah oh ini bisa bisa capture bisa capture seribu kontak gitu biasalah kita bisa capture maksimum seribu kontak itu kan enggak perlu influencer yang bawa bakat enggak perlu QL yaitu jualan misalnya jualan jualan apa jualan barang beauty ya biasanya terus habis itu kan pakai QL supaya menunjukkan oh kalau kamu pakai ini nanti kamu bisa jadi kayak ini dia lho gitu kan intinya kan dia mau menunjukkan itu nah kalau gitu sudah kelihatan semua kan bedanya apa ya pokoknya kalau di QL dia ini kan mesejnya memang harus digiring atau enggak sama si influencer atau QL tersebut kalau misalnya tentang mesej yang kita tayangkan atau mesej yang kita iklankan mesej yang kita marketingkan tidak perlu digiring oleh sosok yang sosok memiliki authority ya tidak tidak perlu kita luar pecat QL gitu kita pakai PTS sudah oke kalau misalnya perlu ya harus pakai QL karena kalau kita ngomong sendiri pasti blan hasilnya hasilnya kayak pahit gitu jadi kita masuk-masuk kesimpulannya aja kali ya kesimpulannya bagus mana ya tergantung kamu butuh emotion atau enggak kamu butuh digiring atau enggak perlu penggiringan opini atau enggak kalau kamu membutuhkan emotion butuh penggiringan opini ya kamu butuh QL kamu butuh influencer sedangkan kalau kamu tidak kalau kamu mungkin bukan enggak butuh ya tapi oh butuh tapi tidak tidak harus digiring oleh sosok-sosok yang yang shine gitu atau memiliki authority di industri tersebut ya kita bisa kompromi lah nggak perlu pakai budget QL kita pakai PTS saja sudah cukup oke kalau begitu ya itulah kita kalau kita membahas tentang PTS versus QL ya jadi mungkin teman-teman nanti sudah bisa mulai ngitung atau sudah bisa mulai cari tahu ini mending pakai S atau ini mending pakai QL nah untuk kalian yang mau yang punya pertanyaan mungkin atau masih punya undang-undang kayak oh ini case-nya kayak gini nih gimana atau mungkin case-nya enggak 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 sesuai dengan apa yang dia informasikan sama Mas Dwi ini ada yang berbeda kayak gini langsung aja komen di bawah nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya atau kalau misalnya teman-teman mau langsung discuss langsung dengan diriku bisa langsung ke Twitter atau ke IG nya tekstnya digital aja disitu kita cepat kok menjawab-menjawabnya karena ya kita nggak perlu syuting oke bye 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 selamat menikmati selamat menikmati